Halo sopa ekonomi, jumpa lagi bersama Kak Kevin dalam video pembahasan prediksi OSNP ekonomi tahun 2025. So, di video kali ini kita akan membahas soal nomor 5. Nah, jika diketahui, fungsi permintaan untuk babak X itu adalah QD sama dengan 200-2P plus 3I. Kemudian, I ini mewakili income dan ada juga fungsi supply atau QS yaitu 3P min 25. Nah, kemudian jika diketahui nilai dari pendapatan konsumen itu adalah sebanyak 5, maka the market craving price adalah dan value of the transaction in the market. Oke, nah, kalau kita ketemu soal ini, teman-teman jangan panik. Mungkin kalau kita biasanya belajar terkait dengan fungsi permintaan dan penawaran itu kan biasanya hanya ada komponen variable Q dan P. Nah, di soal ini ada variable baru nih, yaitu I atau income. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu bentuk fungsi yang lebih advance dalam konsep permintaan dan penawaran. Nah, di soal ini sudah dikatakan bahwa pendapatan konsumen itu adalah sebanyak 5. Jadi, kita bisa membuat suatu fungsi permintaan baru, yaitu dengan mensubstitusi nilai I yang telah kita ketahui ke dalam persamaan QD. Sehingga kalau kita tulis ulang, persamaannya menjadi seperti ini. Otomatis kita bisa menghitung nilai QD yang terbaru, itu adalah 215 dikurangi dengan 2P. Sedangkan untuk nilai QS, fungsi QS ini masih sama. Selanjutnya, karena kita sudah dapatkan fungsi QD yang baru dan juga QS, selanjutnya kita akan menghitung yang namanya keseimbangan pasal atau market equilibrium, yaitu ketika QD sama dengan QS. Berarti 215 dikurangi 2P, sama dengan 3P dikurangi dengan 25. Nah, kita substitusi, dapat 5P sama dengan 240. Kemudian kita bagi 5, dapat price-nya itu adalah 48. Nah, berarti the market clearing price itu adalah 48. Nah, selanjutnya kita akan mencari, yaitu value of transaction. Apa sih yang dimaksud dengan value of transaction? Value of transaction ini sebenarnya adalah hasil dari pekalian kuantitas yang terjual dikalikan dengan harga kesimbangan, atau secara ringkasnya adalah P dikalikan dengan Q. Nah, Pnya sudah kita dapat nih, yaitu 48. Maka selanjutnya yang perlu kita cari itu adalah nilai dari Q. Nah, caranya adalah dari price yang sudah kita dapat oleh, kita substitusi ke dalam persamaan boleh QD ataupun QS, karena nantinya akan sama, karena kita akan mencari Q kesimbangan. Nah, kita hitung untuk Q-nya, misalkan aku ingin cari dimasukkan ke QS, yang berarti Q sama dengan 3 dikalikan dengan 48, dikurangi dengan 25. Dapat hasilnya itu adalah 119. Ini adalah nilai dari Q. Nah, selanjutnya value of transaction bisa kita hitung dengan cara 48 dikalikan dengan 119. Dipeoleh hasilnya itu adalah 5.712. Jadi, the market clearing price dalam soal ini adalah 48 dengan value of transaction-nya itu adalah 48 dikalikan dengan 119, yaitu sama dengan 5.712. Jadi, jawaban tepat untuk soal nomor 5 itu adalah yang D. Oke, sekian pembahasan untuk soal nomor 5. Kita jumpa lagi di pembahasan soal-soal berikutnya.